Halo semuanya, balik lagi di Corvus Gaming Channel Lanjut lagi kita di video ini akan mencari knowledge-knowledge yang ada di region Serendia Dan kemarin kita baru aja selesaiin semua knowledge yang ada di kota Heidel Dan untuk hari ini, kita bakal langsung ngelanjutin ke map-map yang ada di sekitar Heidel Dan disini kita langsung loncat ke Alejandro Farm Bisa diliat di map itu, kita lagi ada di Alejandro Farm Oke, tanpa banyak panjang lebar, langsung aja kita mulai nyariin knowledge-nya satu persatu Jadi di map ini, ada 3 knowledge Yang pertama itu di dekat NPC Ini kita turun Ini posisinya tadi gue mulai dari Altar of Memory Kita coba pindah posisi dari Heidel Nah, kalau ini posisi dari Heidel Jadi kalau dari Heidel, kalian masuk itu nanti lurus aja Sampai ke kayak pedesaannya, perkampungannya gitu Di sebelah kiri, kalian bakal nemuin banyak NPC Dan di NPC ini, Amadeo Alejandro Di sampingnya itu ada knowledge, complexity, assassin Setelah knowledge ini, kalian tinggal lurus lagi Di depan NPC kedua, itu ada knowledge juga Nih, A Bad Omen Di atas mejanya, di dekat tumpukan-tumpukan potion itu Setelah knowledge ini, knowledge terakhir ada di rumah kecil sana Buat ke sana itu, kalau nggak salah dari sini bisa Nah ya, di rumah kecil ini Oh, di sini ada violin Sabar ya, sabar ya Kita hajar violinnya dulu Oke Nah, di samping rumah ini Di belakang sini ada knowledge ketiga Yaitu Witch at the Farm Oke, jadi rumah kecil ini adalah rumah penyihir katanya ya Dari knowledge itu Dijaga violin pula tadi Oke Setelah selesai di map ini Cuma tiga knowledge disitu Jadi hari ini, di video ini banyak Sekali tempat yang bakal kita kunjungi Tempat kedua, kita pergi ke Altar of Mages Altar of Mages itu altar yang paling Paling kiri atas Paling kiri atas Ini kalau settingannya bahasa Indonesia Berarti nama tempatnya beda juga nggak sih? Kayaknya beda ya Kayak yang Kalau misalnya ada Perbedaan nama map Bisa disesuaikan aja kali ya Jadi di sini gue tunjukin tempat-tempatnya Dan silahkan diikuti aja Posisi-posisi mapnya Dan juga karena tempat hari ini Nanti bakal ada beberapa tempat yang gelap banget Gue terangin sedikit HP gue hari ini Ya Buat ngerekam ya Oke ini Altar of Mages Jadi kita Naik ke tangga di sebelah sini Kita naik aja tangganya Kemudian daripada naik tangga disitu Kita naik jalan kayu disini Oke Kita naikin jalan kayu disini Masuk ke dalam ruangan ini Dan di ujung Ada Knowledge Dragon Watcher Jadi ini Secret Room Di Altar of Mages Oke tempat ini selesai Kita langsung pindah ke kota selanjutnya Di Gliss Ini Gliss Oke Kita go to town Jadi di Altar of Mages itu cuma ada satu aja Knowledgenya Di Alejandro Farm tadi ada tiga Di Altar of Mages ada satu Di Gliss ini kita akan kumpulin lima Knowledge Knowledge yang pertama Kalau dari Dari posisi Altar of Memory ya Dari posisi Altar of Memory ini Kita tinggal ke sebelah kiri aja Nah disini ada NPC Kado ini Disampingnya ada bangunan bulat kayak gini Ini ada Knowledge Water Purifier Setelah Knowledge ini Di dekatnya ada tiga orang yang lagi ngobrol disini Nah ini Knowledge Extraction Mill Laboral Selanjutnya lagi Kita keliling-keliling sedikit Karena gue lupa-lupa ingat Oke Nah di dekat NPC ini Yang jual Di dekat NPC Ceremio Yang jual gem itu Ada Knowledge The Great For Gun Migration Knowledge ketiga udah ketemu Knowledge keempat Dan kelima Ada di posisi yang berdekatan ya Itu di dekat NPC ini Di dekat NPC Seasar Oke Jadi penjaga satunya ini Knowledge Gliss Underground Storage Dan Knowledge yang kelima Itu ada di tiga orang yang ngobrol Di depan Seasar itu Jadi dari Seasar Di depannya ada tiga orang ngobrol Disini ada Black Crystal Pouch Oke Itu lima Knowledge Di kota Gliss Setelah dari Gliss Kita pilih tempat yang Sedikit Knowledge nya Jadi gak terlalu panjang nanti videonya Karena tempat-tempat lain Banyak yang Banyak sekali Ininya ya Knowledge nya Kita ke bagian bawah Ke Dernil Farm Jadi kita ambil jalur bawah Yang Dernil Farm Kita otw dulu Sampai di Dernil Kita punya satu Knowledge Ya cuma satu aja ya Di Dernil ini cuma ada satu Knowledge Dan Knowledge itu dekat banget Dengan tempat awal Kalian bakal masuk kesini Tempat yang ada rumah-rumahnya Kemudian lihat Ada NPC Di sini Carlo De Ros Di depannya ada cewek lagi ngomong Nah cewek itu adalah Knowledge Missing Young People Oke Cuma satu ini aja Knowledge disini Selanjutnya kita bisa lanjut Kita lanjutin kemana dulu Kita ke Southwestern Gate dulu Kita ke Southwest Gate Gue ngarepin kuda gue punya skill accelerate Ya ini ya Biar bisa lebih cepat kayak gini Cuma dapet sprint doang Kalau itu kuda dapet accelerate Wah enak banget gue pindah-pindah kemana-mana ya Cepet banget pasti Oke disini Southwestern Gateway Northwesternya itu ada di Tenda yang disebelah kanan Jadi kalian dari jalan masuk Kalian bakal ketemu tenda putih Di sebelah kiri Kemudian ada tenda putih hijau Di sebelah kanan Di dekat tenda ini Ada yang punya kuda putih Di samping kuda Ada orang yang lagi nulis-nulis Itu Knowledge Achieves Composure Ini ada NPC lain gak dekat dia ya Ini NPC Bukan NPC Bukan NPC Oke Dekat Moniku ya Kalau kalian mau patokan NPC Dekat Moniku Ada orang yang lagi nulis buku Itu Knowledge nya Selesai satu Knowledge Di Southwestern Gate Gak ada Knowledge lain lagi disitu Kita balik ke Dernil Balik dulu ke Dernil Dan kita lanjutin ke Bloody Monastery Map selanjutnya Ada di Bloody Monastery Itu di Paling bawah kiri Oke Bloody Monastery Nah di Bloody Monastery ini Kita punya dua Knowledge Knowledge Sekali lagi Gue ingatin di video ini Buat Yang Ketinggalan Orang ngerasa video ini Jelasinnya terlalu cepat Silahkan di Pause aja Di bagian-bagian yang diperlukan ya Jadi Biar membantu Untuk Dapetin knowledge nya juga Nah Semoga bisa membantu ya Dengan video ini Bloody Monastery Disini kita punya dua Knowledge Knowledge pertama itu Dari gerbang masuk ini Kalian akan lihat NPC Annaline Kalau gak salah Ya Annaline Di belakang Annaline itu Ada buku Disitu Knowledge Nah ini dia Demons in the dark Pas di belakang si Annaline Knowledge kedua Biar gak susah Kita datangin dari sini Eh gak bisa ya Oke lah gak bisa ternyata Knowledge keduanya itu Pas di depan gerbang Untuk pergi Ke Ke boss Gerbang boss Kalau gak salah Bossnya full disini Alrundi Bukannya Pokoknya gerbang boss lah ya Itu Kalau di map Kalian bisa lihat lagi Ada gambar tiga pedang Ya Pas di lurusan ini Ada gambar tiga pedang itu Di map Kita tinggal lurus aja Pas masuk gerbang Lurus Sampai ke depan sini Nah ini ada kayu Bisa naikin disini Di depan gerbang boss ini Ini boss siapa ya Gak bisa di cek Oke ada knowledge Oke ada knowledge chart cultist document Jadi dia pas-pas di sebelah gerbang boss Oke Di Blurry monster selesai Di glory monster selesai Map terakhir yang bakal kita datangin itu Map favorit semua player di Black desert mobile yaitu Gezarka shrine Di Gezarka ini ada satu knowledge Dan cukup gampang nemuinya Karena posisinya itu pas di tengah-tengah Map Pas-pas di tengah-tengah map Datangin dari altar of memory Ini posisi yang Nah disini rame banget player Karena Kalau tiap malam itu kan Work boss keluar terus ya Jadi banyak sekali orang yang Datangin tempat ini Nah knowledge nya itu ada di tengah-tengah sini Tinggal naik aja Sampai ketemu reruntuhan Mana sih Nah disini Ada reruntuhan nih Ada tempat yang bentuknya kayak mangkok gitu Di tengah-tengah dengan dua ular Nah ini knowledge Yang akan kita ambil Terakhir hari ini Gezarka altar Nah jadi ini knowledge terakhir yang kita bahas di video ini Semoga kalian bisa nemuin semua knowledge yang Gue sampein barusan Dan semoga kita bisa sama-sama lengkapin knowledge kita ya Untuk knowledge ekologi Ya tinggal bunuh-bunuh aja ya Itu gak susah Tapi ada Mungkin ada beberapa monster yang gak bisa Satu kali bunuh Bakal kalian bunuh berkali-kali Baru bisa Dapet knowledge nya gitu Dan Kalau buat Ini juga Mungkin tambahan sedikit Buat yang gak tau Kalau misalnya Knowledge untuk ekologi Kalau kalian bingung Posisi monster nya dimana Kalian kan disitu ada Jejak kaki ya Untuk dapetin knowledge nya Kayak misalnya ini media god Kan ada tapak kaki disini Kalau kalian tekan Dia langsung pergi Ke posisi monster nya Tapi kadang gak dibawa Ke posisi yang Rame Jadi kalian mungkin Susah dapetnya Nah biar bisa cepet Dapet monster nya dengan cepat Nah dapet knowledge monster nya dengan cepat gitu Waktu kalian udah sampai ke map nya Kalian aktifin aja disini Jadi monster nya bakal ditandain di map Ada hijau-hijaunya Setelah itu kalian tinggal cari posisi mana Yang monster nya paling rame Nah kalian AFK nya disitu Biar dapetnya cepet Kadang tuh diantarin ke Yang posisinya cuma satu atau dua ekor gitu Sedangkan kadang kita bunuhnya perlu banyak Nah kalau kayak gini kan Dia nyala tuh di map Ada hijau-hijaunya Jadi kalian tau Ada berapa jumlah monster yang kalian Perlukan disitu Yang bisa kalian bunuh juga disitu Oke Gue rasa sekian Untuk video hari ini Waduh terlalu deket Oke gue rasa sekian untuk video hari ini Semoga membantu Semoga kalian bisa nemuin knowledge-knowledge nya Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau kalian senang dengan video ini Silahkan like Kemudian komen Kalau misalnya kalian punya pendapat Atau masukan buat gue Silahkan komen di bawah Di share juga ke grup-grup yang kalian tau Mungkin teman-teman guild kalian Dan lain sebagainya Supaya sama-sama bisa lengkapi knowledge Ya itu aja Dan jangan lupa subscribe Untuk dukung Atau support channel gue terus Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Oh ini gue didorong kambing terus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya